Fas'alu ahlat zikri in kuntum la ta'alamun Nah ini ada pertanyaan penting Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustaz aku akhwat Masya Allah Antum denger nih Ini menarik buat Antum semua Yang ikhwan ikhwan Aku akhwat kelas 1 SD Lu bener kan 1 SD Bagaimana cara menjalankan ilmu Untuk sabar saat temen godain Dengan bercanda sambil berbohong Syukron Makanya anak serius Jadi kalau akhwat kelas 1 SD aja Mikirnya udah begini nih Gimana kalau jadi anak SMA Makanya segera diantum nih 1 SD aja pertanyaan bagus gak Bagus lah ini Bermutu nih pertanyaan nih Kelas 1 SD Jadi anak kelas 1 SD udah mikir Gimana cara Ngamalin ilmu Biar sabar saat temen Godain dengan bercanda sambil berbohong Dan ini benar tulisannya kelas 1 SD nih Tulisannya 1 SD Itu makanya coba nih Makanya Nabila kan menarik buat antum Ini saya gak bayangin nih Kalau udah usia 21 tahun Kayak gimana pola pikirnya Terus gitu ya Jadi gimana ada yang tertarik Harusnya Cara Gimana jelasinnya ya Ya Kelas 1 SD ya Yang pertama Kamu harus berdoa Sama Allah SWT Agar diberikan kehusuan Agar diberikan kesabaran Doa itu penting Doa penting Jadi kamu doa kepada Allah SWT Yang kedua Kalau misalnya di kajian seperti ini Duduknya Ngejauh dari temen yang suka ngajak ngobrol Gitu lah Kamu mendingan bergaul sama temen-temen mama kamu aja Gitu lah Biar pak Justru yang ngobrol tuh temen-temen mama pak ustad Wah itulah berapa lagi Ya jadi bergaul Jauhkan diri dari Apa namanya Yang suka goda-godain Gitu lah Terus yang berikutnya Kalau bisa Kalau bisa Kamu sikap tegas Gitu bilang Aku gak mau Aku gak mau bercanda Aku mau denger Karena Dapet pahala Gitu Syukur-syukur kamu bisa Aku lagi jihad Tau gak Lagi jihad Gitu kan Tadi kan jelas lagi jihad Dan bilang ke dia Bohong itu dosa besar Walaupun sekarang Belum dibebankan syariat Tapi Tetap gak boleh bohong Gitu loh Tetap gak boleh Bohong Gitu ya Walaupun bisa Menarik gitu Hadirin Fasalhu Selain Ehlah En Kuntum Lata Tama JIM Wa Taman